Kisah Salahuddin Ayubi, pemimpin pasukan Islam selama peristiwa Perang Salib. Salahuddin Ayubi atau dikenal sebagai Saladin merupakan seorang panglima perang dan pejuang Islam Kurdi di Tikrit. Sekarang, Irak, ia pernah menjabat sebagai Sultan Mesir dan juga pendiri dinasti Ayubiah. Salahuddin terkenal di dunia karena mengalahkan pasukan besar tentara Salib dalam pertempuran Hatin dan merebut kota Yerusalem pada 1187. Ia dihormati oleh umat Islam dan banyak orang Barat dari generasi selanjutnya sebab keterampilan politik dan militer, serta kemurahan hati dan sifat kesatrianya. Bagaimanakah kisahnya? Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah kisah dari Salahuddin Ayubi. Kehidupan Awal Salahuddin lahir dengan nama An-Nasir Salahuddin Yusuf Ibn Ayub di kota Tikrit, Irak pada 1138 Masehi. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun kala itu ada orang yang menasihatinya, engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang. Dari Tikrit, keluarga kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah, Najmuddin Ayub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya yakni Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Az-Zanki memuliakan keluarga ini, dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis, mempelajari bahasa dan sastra Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Kekuasaan di Mesir Sebelum kedatangan Salahuddin, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah yang dipimpin oleh kehalifahan Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai diguncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu Nuruddin Mahmud, Paman Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini. Ia berpandangan penaklukkan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia mengirim pasukan dari Damascus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya, Salahuddin ala Yubi, di Mesir. Dengan kekalahan halifah Fatimiyah terakhir pada 1171, Salahuddin ditunjuk menjadi gubernur Mesir dan mulai mengurangi pengaruh Islam Syiah di sana, namun tidak lama menjabat sebagai gubernur di Mesir. Dua bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil dari halifah dinasti Ayubiyah. Penaklukan Yerusalem Persiapan Salahuddin untuk menggempur tentara salib dinilai benar-benar matang. Pasalnya, ia telah melakukan persiapan keimanan dengan membersihkan akidah syiah batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyebarkan dakwah, persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi tentara salib. Dengan kampanyenya ini ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non-materi ini terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang kokoh. Sedangkan dari segi materi, ia telah mempersiapkan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, memperbanyak jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit, dan sebagainya. Pada tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat, namun dari situ tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Ia bertekad apabila sembuh dari sakitnya, ia akan menaklukkan tentara salib di Yerusalem. Salahuddin pun sembuh dari sakitnya, ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Setelah hampir satu dekade bertempur dalam pertempuran kecil melawan kaum Frank, sebutan tentara salib dari Eropa Barat, Salahuddin bersiap untuk melancarkan serangan skala penuh ke Yerusalem pada 1187. Ia telah berhasil mengumpulkan pasukan dari seluruh wilayahnya di selatan Damascus dan armada Mesir yang mengesankan di Alexandria. Pasukannya bertemu dengan kaum Frank dalam bentrokan besar-besaran di Hatin, dekat Tiberias, atau Israel Modern, dan mengalahkan mereka dengan telak pada tanggal 4 Juli tahun 1187. Kemenangan dalam pertempuran Hatin diikuti oleh serangkaian kemenangan cepat di seluruh kerajaan Yerusalem, yang berpuncak pada tanggal 2 Oktober tahun 1187, ketika kota Yerusalem menyerah kepada tentara Salahuddin setelah 88 tahun di bawah kendali Kristen. Awalnya, Salahuddin telah merencanakan untuk membunuh semua orang Kristen di Yerusalem sebagai pembalasan atas pembantaian Muslim pada 1099, namun ia setuju untuk membiarkan mereka membeli kebebasan mereka sebagai gantinya. Pada saat itu, pasukan Salahuddin telah menguasai sejumlah kota penting lainnya dari tentara Salib, termasuk Akre, Tiberias, Kaesarea, Nazaret dan Java, namun dia tidak berhasil merebut tirus, benteng pantai tempat sebagian besar tentara Salib yang masih hidup mundur setelah kekalahan mereka. Akhir Hayat Beberapa bulan setelah menguasai sejumlah kota penting di Yerusalem, Salahuddin wafat saat berusia 55 tahun di Damascus pada Maret tahun 1193. Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari yang dipicu akibat kelelahan dari kampanye militer semasa hidupnya. Salahuddin telah memberikan sebagian besar hartanya kepada rakyat saat wafat. Saking banyaknya yang telah ia berikan, bahkan sisa harta yang masih dimilikinya tidak cukup untuk membayar pemakamannya sendiri. Koalisi negara-negara Muslim yang dibentuk Salahuddin berpisah setelah kematiannya, tetapi keturunannya dalam dinasti Ayubiah terus memerintah di Mesir dan Suriah selama beberapa generasi. Selamat menikmati.